Saudara Guna memberikan pendidikan yang lebih baik di DKI Jakarta, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta memberikan pelatihan kepada guru-guru SD di Jakarta. Hal ini pun disambut baik para tenaga pengajar, Guna bisa memberikan metode pembelajaran yang lebih baik ke siswa didiknya. Bertempat di Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa siang digelar pelatihan kepada guru-guru sekolah dasar se-DKI Jakarta. Hal ini dilakukan guna memperbaiki metode pembelajaran yang selama ini terkesan kaku dan tidak interaktif kepada anak-anak usia dini, yaitu perubahan pola pikir dalam hal mengajar. Masih ini pelajar dan fisik tentang pemain set. Saya kira itu sebuah yang perlu di pelajaran ini Sebelumnya, metode belajar yang lebih interaktif ini sempat diterapkan di Provinsi Aceh. Karena dinilai sukses, akhirnya metode didik ini pun dicoba diterapkan di Jakarta sebagai ibu kota negara. Semangat para guru pun diapresiasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya adalah selamat gubernur, Pemprov, sangat terima kasih dan para guru begitu senangat. Karena selama ini kami sangat kuatir. Habiskan uang 6 triliun, hampir setahun, bayangkan di guru, tapi laporannya banyak yang membeli. Tapi begitu lagi lati, wah kami senang sekali. Semangatnya itu lah. Kami yakin memang perubahan akan terjadi. Tidak dianggap memberatkan, pelatihan semacam ini justru dinilai positif oleh guru-guru sekolah dasar. Guna bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi para siswa mereka. Karena banyak teknik-teknik, didaktik, metodik, ilmu-ilmu mendidik yang mutakhir, yang diluncurkan melalui program pelatihan dari IHF itu yang bekerja sama dengan Pemda DKI. Semoga metode yang anggarannya juga sudah dianggarkan dari APBD DKI Jakarta ini bisa berjalan baik dan membantu memperbaiki sistem pendidikan di Jakarta dan kian mencerdaskan anak bangsa. Edilius dan Doni Indradi melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!